Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat mas bro teknik saya doakan sahabat mas bro teknik selalu sehat dan dimurahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin pada kesempatan kali ini mas bro teknik akan berbagi cara memperbaiki oven listrik dengan kerusakan bodi oven nyetrum langkah pertama kita cek terlebih dahulu untuk bodinya dengan menggunakan test pen ya ternyata ada strom di test pen ini menyala selanjutnya kita buka bagian belakang untuk bautnya atau scrub ini cukup banyak jumlahnya harus dibuka satu persatu sampai selesai setelah scrub terbuka semua lalu tarik untuk bodi casing oven ini berikutnya kita cek untuk kabel power ya menggunakan apometer apakah kabel power ini juga mengalami kerusakan ini ternyata juga sudah mulai ada yang putus ya jadi tidak bisa nyambung untuk kabelnya ini kita buka apa apa scrub untuk kabel ya ini kita buka kemudian kita lepas semua untuk jalur kabel powernya ini ada kerusakan di kabel power ya ini sudah banyak yang di gigit tikus ya sepertinya banyak yang sudah terkelupas untuk kabel powernya kabel power ini kita potong terlebih dahulu untuk penggantian kabel power yang baru setelah terpotong untuk kabel power ya kita coba untuk sambung kembali dengan kabel power yang baru ya dalam penyambungan kabel ini ya kita tetap melakukan penyolderan supaya sambungan ini betul-betul kuat jadi tidak mudah lepas itu yang harus langkah yang harus kita lakukan setelah tersambung lalu kita tutup dengan menggunakan isolasi ya supaya tidak terjadi konsleting atau shot kemudian kabel ini kita rapikan dengan kita ikat menggunakan kabel T ya kita ikat ya supaya kabel betul-betul rapi dan tidak mengganggu nanti saat casing kita pasang untuk penahan kabel ya jangan lupa ini dipasang ya untuk menjaga supaya saat ditarik ini tidak putus kabelnya ini harus kita tekan ya menggunakan tang masukkan ya semua harus masuk dan rata kembali ke permasalahan ya bodi yang nyetrum tadi ini penyebabnya karena penyangga ini nempel ke bodi yang sumbernya dari elemen ini sudah bocor ya kalau kita ganti dengan elemen ini sudah mahal ya satunya kira-kira 70 ribu ya kalau 4 buah atau 4 batang ini jelas sudah 280 jadi bisa kita lakukan ya dengan memberi isolasi tahan panas ini kita pasang isolasinya ya di bodi maupun nanti di skrupnya ini cukup membantu ya pada saat kita melakukan perbaikan supaya bodi ini tidak tidak menghantarkan listrik kemudian kita kencangkan ya skrup tadi untuk mengencangkan penyangga daripada elemen yang sudah terpasang isolasi ini kita cek hasilnya Alhamdulillah ya ini sudah tidak ada arusnya ini warna di test pen tidak ada artinya bodi ini sudah tidak nyetrum lagi Alhamdulillah ini kita berhasil ya untuk melakukan perbaikan oven dengan perusahaan nyetrum terakhir kita pasang kembali untuk casing daripada oven jangan lupa semua baut harus terpasang dan kaki kakinya ini penting sekali untuk pemasangan oven ini terima kasih buat sahabat mas pro teknik yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax